Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Kamis 16 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, salah satu narapidana yang tewas dalam kebakaran bilapas kelas 1 Tangerang Teridentifikasi sebagai warga negara Nigeria Sebuah sumber menyebutkan narapidana bernama Samuel Machado Nafene pernah menjadi kaki tangan bandar narkoba Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Tuman Hutapaya menjelaskan bahwa pihak Dutan Besar Nigeria di Indonesia sudah datang ke lapas kelas 1 Tangerang tadi pagi Diberitakan sebelumnya bahwa ada dua warga negara asing yang ikut menjadi korban dalam kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang Salah satunya adalah warga negara asing yang diduga menjadi penyebab kebakaran lantaran ribut dengan sesama bandar Berita selanjutnya berita kriminal Seorang janda cantik ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat Lantaran menggelapkan 30 unit mobil rental yang digadaikannya seharga 60 juta rupiah per kendaraan Dalam aksinya pelaku berinisial DD dibantu bapak mertua dan 3 orang rekannya Ada pun modus yang dilakukan dengan mencari perusahaan rental kemudian menyewa mobilnya Dari keterangan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan uang hasil kejahatannya tersebut dibagi kepada para pelaku Dimana pelaku A mendapat bagian 10% dari harga mobil yang digadaikan yakni 60 juta rupiah Awal mula terbongkarnya kasus ini menurut Kombes Yusri dimulai ketika pelaku DD menyewa mobil Toyota Innova milik pengusaha rental di Depok Mobil itu kemudian digadaikan ke orang lain Cerita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota masih dari serial kisah duka keluarga narapidana yang tewas dalam kebakaran di lapas kelas 1 Tanggerang, Banten Cerita duka kali ini datang dari Nettie Suharti orang tua narapidana Haryanto alias Bule Dengan wajah penuh kesedihan ia mengaku selama sang anak di dalam penjara baru 2 kali mengunjungi Bule Itu pun pada saat sebelum pandemi Covid-19 Saat berkunjung Nettie dan keluarga hanya membawakan makanan dan uang 100 ribu rupiah untuk biaya hidup Bule selama di sel Hingga saat ini Nettie masih belum percaya bahwa anaknya tersebut meninggal dunia Karena dia sangat merindukan kehadiran putranya itu bebas dari penjara di akhir tahun 2021 ini Demikianlah berbagai informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktivitas Ingat, tetap disiplin protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton